Pedang ular mas. Kim Cho Akiambap ke 03. Tiba-tiba terdengar suara orang duduk di luar gua, yang teraling pepohonan bala bergombolan. Dengan tangan kanan cekal senjatanya, dengan tangan kiri ciusan tekap mulutnya Sin Cie. Ia khawatir bocah ini mendusin dan menjadi kaget karenanya, dengan begitu dia bisa berteriak. Untuk sesaat kesunyian berkuasa di tempat sunyi itu. Lalu tiba-tiba, pemerontak Si Wan itu ada tinggalkan satu anak, kemana perginya bocah itu demikian satu suara yang keras. Benar-benar Sin Cie tersadar karena suara itu, tapi ciusan telah siap, ia bisa cegah bocah ini buka mulutnya. Diam, dia kisiki. Kau mau omong atau tidak kembali terdengar suara keras tadi? Itulah satu pertanyaan bengis. Jikalau tetap kau tutup mulut, lebih dahulu aku akan bacok kutung sebelah kakimu. Jikalau kau hendak bacok, bacoklah terdengar satu suara lain, ialah suaranya orang yang diancam itu. Selama diperbatasan, dengan tumbak dan golok, aku biasa hajar bangsa tartar, mustahil aku diore terhadapmu, dorna itulah suaranya Eng Siong. Sin Cie terkejut. Eng Siong, kata ia, tapi suaranya pelahan. Eh, apa benar kau tidak mau bicara teguran diulangi? Cis terdengar suaranya Eng Siong, yang ludahi orang yang ancam dia. Aduh, jeritan itu menyusuli suatu suara keras, rupanya benar-benar kakinya Eng Siong dibacok kutung. Tak bisa Sin Cie bersabar lagi, ia berontak dari cekalannya Ciusan Eng Siong, ia menjerit sambil ia loncat keluar gua. Maka ia bisa lihat, antara cahaya api, seorang yang bersenjatakan golok, lagi ayunkan senjatanya ke arah tanah di mana ada seorang menggeletak. Ia berlompat, ia menyerang dengan ilmu pukulan Chok Yeo Kim, atau kiri menyerang, kanan menangkap, salah satu juls dari Hok Hao Uciang. Orang dengan golok di tangan itu, yang kejam, menjerit bahna kesakitan, sebab tahu-tahu matanya kena tolioran, sedang selagi ia menjerit dan kesakitan itu, lengannya pun dirasai sakit, lantas goloknya kena dirampas. Sin Cie tidak bekerja sampai di situ saja, menyusuli dengan sebab, ia bacok pundak orang, benar tenaganya tidak cukup besar, pundak itu tidak sampai terbacok kutung, toh orang telah jadi pusing kepala dan matanya kabur saking sakitnya. Di situ ada sejumlah serdadu lain, mereka kaget tapi mereka tidak berdaya untuk mencegah, setelah mereka dapati, penyerang gelap ini ada bocah, mereka lantas maju untuk menyerang. Dalam saat Sin Cie terancam bahaya, dari dalam gua loncat keluar satu orang lain dengan Kong Cie di tangan, dia cuma berkelebat, lantas senjatanya IU menangkis berbagai senjata yang mengancam si bocah cilik, hingga sekalian penyerang itu terperanjat, tangannya kesakitan, ada antaranya, yang senjatanya terpental dan terlepas. Selagi serdadu-serdadu itu kaget, Ciusan Sambar Sin Cie untuk terus dibawa lari turun gunung, ketika kemudian mereka dihujani anak panah, mereka keburu lari jauh. Di antara serdadu-serdadu itu, yang atas titahnya Taikam Cohoasan, ada empat yang pandai silat, kapan mereka ini tampak Ciusan mereka segera lompat mengejar, satu antaranya malah keluarkan tiga batang panah tangan, sebab terdapat kenyataan, walaupun sedang kempit orang, Ciusan bisa berlari-lari dan berlompatan dengan keras. Ciusan masih dengar sambaran angin, lekas-lekas ia mendak, dengan begitu, tiga batang anak panah lewat di atasan kepalanya. Selagi Ciusan mendak, karena mana ia mesti berhenti lari, satu musuh lain serang ia dengan tiga batang kong piau, yang dilepasnya dengan beruntun. Ia lepaskan Sin Cie, ia gunai tangannya itu menanggapi dua buah piau, di saat ia hendak balas menyerang dengan piau itu, datanglah panah tangan dan batu hui, Hang Cio saling susul. Hingga ia jadi repot, bata menyerang dengan piau, ia menangkis dengan kong cei. Mari ia teriak Kisin Cie, untuk ajak bocah itu lari lebih jauh. Terpisahlah mereka ini dari tentara Beng adalah jauh, tidak demikian dari itu empat pengejar yang masih saja bayangi mereka. Sahabat baik, letaki senjatamu demikian salah satu pengejar berteriak, dengan lagu suaranya mengejek. Marilah baik-baik turut kita pulang, nanti kita bikin kamu kurangan menderita, ciusan paling sebal terhadap orang yang mulutnya enteng, dari itu, ia jadi mendongkol sekali. Sembari lari, ia geser kong cei ke tangan kiri dan piau ke tangan kanan, ia tunggu sampai orang telah datang lebih dekat, mendadakan ia menyambit, ke atas dan ke bawah. Tukang menjengeki itu menjerit, bahannya tertancap sebatang piau, tidak tempo lagi, ia rubuh. Tetapi tiga kawannya tidak perdulikan ancaman, mereka mengejar terus. Melihat orang datang semakin dekat, ciusan kata pada Sin Cie, siang to'o dari orang itu ada bagus, nanti aku rampas untuk diberikan kepadamu. Habis mengucap, ciusan tancap kong cei di tanah, lantas ia berlompat maju, akan hampirkan musuh yang bergegaman siang to'o, golok sepasang. Dia ini sambut musuh, malah dengan pukulan beruntun ingling semhian, atau naga tiga kali perlihatkan diri dalam awan, dia mendahului menyerang berulang-ulang, karena mana, ciusan tidak lantas dapat mencapai maksudnya. Di pihak lain, musuh yang kedua, yang bersenjatakan tiapian atau TIE FIE, rujung bersih, telah berlompat kepada Wan Sin Cie. Bocah ini bertangan kosong, segera ia menghadapi ancaman bahaya. Ciusan mendongkol, karena tak dapat ia segera rampas yang to'o lawan, di lain pihak, ia lihat muridnya terancam, maka juga sambil putar tubuh, ia berlompat kepada musuh dengan tiapian di tangan itu, dengan ulur tangannya dengan Kim Lyong Tem Jiao atau naga emas mencengkeram ia sambar bebokongnya. Musuh ini sedang hendak babat pinggangnya Sin Cie, kapan ia dengar sambaran angin, ia lantas putar tubuhnya, berbalik, akan lihat si penyerang. Tapi sambarannya Ciusan sudah sampai, tidak sempat dia menangkis, terpaksa dia tolong diri dengan bertindak mundur. Justru itu Sin Cie di belakangnya telah ayun kakinya, maka kenalah ia terdepak kempolannya. Ia tidak kerubuh, ia jadi gulsar, ia menyabat ke belakang dengan tiapian. Tapi ia terlambat, Ciusan telah sambar ruyungnya itu, untuk dicekal keras, buat dirampas. Dalam saat kedua pihak bergujengan, orang yang bersenjatakan siang to'o telah datang, untuk menyerang lebih jauh, bersama ia ada kawannya yang ketiga, yang bergegaman golokuei to'o, bersama-sama, mereka berdua menyerang dari belakang. Juga orang yang pertama, yang tadi rubuh terkena piaw, bisa bangun pula, dia memegang tumbak, dia maju untuk tikam Sin Cie. Itulah saat berbahaya untuk Ciusan dan muridnya. Walaupun demikian, orang si Cui ini tidak menjadi bingung atau putus asa. Sambil berseru, dengan pukulannya. Haeng Riong Hokhao atau menaklukinaga dan menundukan harimau, dia hajar dadanya orang yang pegang ruyung, Sampai dia ini rubuh terjengkang, malah dia kena tubruk kawannya yang bergegaman tumbak, yang hendak tikam si bocah, hingga dia ini turut terguling. Syukur untuk kawan ini dengan ruyung, dia tidak sampai tertikam tumbak teman. Ciusan berlompat, akan rampas tiapian orang dengan itu ia tangkis serangan Siang To'o dan Kuyetau To'o, lalu ia tarik lengannya Sin Cie, buat diajak lari lebih jauh. Ia tidak punya ingatan akan layani terus empat musuh itu. Baru sekarang empat lawan itu berhenti mengejar, mereka rupanya insyafliahainya satu musuh itu, sebagai gantinya, mereka keluarkan senjata rahasia masing-masing dengan apa mereka menyerang dari jauh. Ciusan sibuk sekali ketika ia dengar sambaran angin saling susul, ia tarik Sin Cie kepada dadanya, untuk dipeluk, dengan ruyungnya, ia bikin penangkisan. Ia pun saban-saban lompat berkelit, akan menyingkir dari perbagai serangan saling susul itu. Karena adanya si bocah, gerakannya jadi terhambat. Tiga biji POUTE-Ciu datang menyambar, dua bisa dihilangkan tapi yang satu mengenai paha kirinya Ciusan dia terkejut, sebab mulanya sakit sedikit. Lukanya itu lantas jadi gatal. Ia insyaf, POUTE-Ciu itu telah dikenai racun. Karena ini, dengan sekuat tenaganya, ia lari terus. Tetapi ini justru melekaskan bekerjanya racun, kaki kirinya lantas saja jadi kaku, hingga tidak saja ia tak mampu lari lebih jauh, ia malah rubuh terguling. Choi Yee Siok Ku memanggil Sin Cie, yang kaget bukan main. Ia sendiri hampir turut terguling. Empat penyerang, dengan samar-samar, lihat orang rubuh, kapan mereka dengar suaranya Sin Cie, mereka mengejar pula. Sin Cie. Sin Cie berseru sang guru. Lekas lari. Aku nanti tahan mereka Sin Cie masih bocah tapi ia cerdas, daripada lari, dia justru lompat ke sampingnya guru itu, ia hendak bersiap melawan musuh-musuhnya. Dengan kepandayanmu ini, mana sanggup kau belai aku kata Ciu San, yang terharu bukan main. Murid ini sangat berani dan bakti. Empat musuh sudah lantas datang dekat, apapula yang bersenjatakan siang To'o dan Kui Yatau To'o. Yang pegang Kui Yatau To'o ini hendak menawan hidup-hidup, ia serang Sin Cie dengan belakang goloknya. Ia sengaja sambar bawah betisnya Sin Cie. Sin Cie lihat serangan itu, ia berkelit sambil berlompat. Ciu San lihat serangan itu, ia paksa bangkit, untuk berdeku dengan sebelah kaki. Dia masih pegang di apunya ruyung, dengan itu, ia tumpuk orang yang pegang siang To'o. Dia ini kaget, sampai tak sempat dia berkelit, maka kepalanya kena tiarpian, syukur tidak hebat. Sedangnya dah melengat, Ciu San njot tubuh sekuat tenaga, akan tubruk musuh ini. Beruntung untuk dia, dia bisa sambar tenggorokan orang. Musuh kaget, dia membacok, tapi bacokan ditangkis dengan lengan oleh Ciu San, siapa kerjakan tenaganya kepada semua jerijinya, maka di lain saat, musuhnya tejek ke keras, tubuhnya rubuh, napasnya berhenti jalan tanpa berkauk lagi. Inilah hebat, menampak itu, musuh dengan kuih Tau To'o di tangan jadi jeri, lantas ia putar tubuh untuk lari. Melihat ini, dua kawannya, yang menyusul belakangan, yang memang telah terluka, turut dia dan lari juga. Ciu San sendiri mengeluarkan darah tak putusnya dari lukanya itu, kaki kanannya sudah lenyap rasa sakitnya, Beku tanpa rasa apa juga. Tapi ia kertak gigi, ia kumpul tenaga, dengan bantuan golok, yang ditandalkan ke tanah, ia coba berbangkit. Ia insyaf, musuh lari tentu akan sebentar kembali bersama pasukan tentaranya, jadi ia tak punya tempo untuk disiasiakan. Mari ia ajak muridnya. Ia jalan dengan separuh merangkak, karena sebelah tangannya dipakai sebagai gantinya kaki. Ia separuh menyeret tubuh. Sintia jalan di sebelah kanan gurunya itu, ia pasang pundaknya untuk gurunya cekal dengan tangan kanan, akan kasih dirinya digeleng leti. Jadi, separuh di pepayang, Ciu San paksa jalan, setindak demi setindak. Jalan sekian lama, keadaannya Ciu San tambah hebat. Mulai dari kaki, bekunya naik ke tangan, hingga pelahan dengan pelahan, habislah tenaga tangannya itu, tangan kiri. Sekarang ia mengandal pada tangan kanan saja. Sintia merasai bandulan makin berat pada pundaknya, ia lawan itu, ia dam saja. Ia telah mandi keringat. Mereka jalan terus, sampai si bocah pun lelah sekali. Cui Siokku, di depan ada rumah orang, mari kita pergi ke sana, kata Seng Murid, apabila ia tampak sebuah rumah. Kita beristirahat di sana sambil lumpatkan diri, Ciu San Manggut, ia paksa kumpul tenaganya. Adalah setelah sampai di depan pintu, tenaganya habis, terletaslah. Setelahnya, hingga ia rubuh tanpa muridnya dapat mencegah. Cui Siokku Sintia menjerit, sambil ia lekas membungku. Cui Siokku hampir itu waktu, daun pintu rumah terpentang, seorang perempuan usia pertengahan muncul di ambang pintu. Toa Niyo, berkata Sintia, kami bertemu tentara negeri, pamanku ini terluka, tolong kau ijankan kami menumpang bermalam. Satu malam saja, perempuan tani itu murah hati, ia manggut, lalu ia teriaki satu anak tanggung, umur 8 atau 19 tahun, untuk bantui si bocah angkat tubuhnya Ciu San, buat diangkat ke dalam, direbahkan atas kong. Karena ia ada tangguh dan kuat semangatnya, walaupun kaki dan tangannya beku sebelah, Ciu San tidak pingsan atau kalut pikirannya, sebaliknya, ia sadar benar-benar. Ia lantas suruh Sintia geser pelita, untuk ia periksa lukanya. Kaget semua orang, akan tampak luka di kaki itu. Sebab kaki kiri itu bengkak besar, yang sepotong sudah matang biru, dilihatnya mengerikan. Tolong bungkus luka di pundaku, Ciu San minta si cuan rumah muda. Kemudian, ia minta dibungkus keras juga pahanya, guna cegah racun naik dan menyerang ke jantungnya. Habis itu, ia cabut senjata yang melukai padanya. Segera keluar darah hitam. Ciu San coba tunduk, ia niat hisap darah dari lukanya, supaya racunnya tersedot, tapi bengkaknya demikian besar, mulutnya tak dapat sampaikan luka itu. Melihat demikian, tanpa bersuara apa-apa, Sintiai gantikan gurunya sedot darah itu, ia menyedot berulang 96. Ulang, saban-saban ia muntahkan darah hitam itu. Setelah menyedot kira 40 kali, baru ia kena hisap darah bersemu merah. Akhir-akhirnya jago itu menghela nafas. Syukur ini bukannya racun yang sangat berbahaya, kata ia. Sintiai, lekas kau ke kumurnyonya rumah, yang mengawasi sedari tadi, lalu berdoa. Besoknya, Lohor, suan rumah muda, yang dimintai pertolongannya, pulang dengan laporan bahwa tentara negeri sudah mundur dari gunung Lohnya San di satu pihak, kabar itu melegakan hati. Akan tetapi, di lain pihak, keadaannya Cui Ciu San menguatirkan sekali. Bengkaknya mulai kempes, tapi di sebelah itu, tubuhnya menjadi panas, dia mulai mengacau belu. Sintiai ada satu bocah, walaupun ia cerdik, ia toh bingung, ia tidak bisa berbuat suatu apa. Cuan kecil, berkata nyonya rumah, aku lihat racun dalam kakinya pamanmu ini belum habis semua, perlu kau pergi ke kota kepada tabib guna periksai lukanya itu, Sintiai anggap usul itu baik. Aku nanti pergi, kata ia. Nyonya rumah, yang baik hati, pergi pinjam gerobak kerbau dari tetangganya, dengan naik itu, Sintiai pergi dengan diantar si anak tanggung. Ciusan direbahkan di atas gerobak. Anak tanggung itu mengantari sampai di kota, sampai Sintiai telah dapati sebuah rumah penginapan, lantas ia berangkat pulang. Sekarang, setelah berada di kota, Sintiai kembali bingung. Mereka tidak punya uang. Ia mengong mengawasi saja gurunya, hingga ketika Jongos tanya, ia hendak dahar apa, ia tidak dapat menyahuti. Aku tidak lapar, kemudian ia kasih alasan. Tapi, seperginya si Jongos, ia nangis seorang diri. Selama itu, Ciusan rebah tak ingat dirinya, adalah sesudah lewat sekian lama, ia mendusin juga. Bagaimana, Siwaksu Sintiai tanya. Apa Siwaksu merasa baikan guru itu manggut? Apakah kau ada bawa barang berharga apa-apa? Tanya dia kemudian. Tiba-tiba Sintiai ingat suatu apa, lantas dia menjadi girang. Ada ini kata ia, yang terus keluarkan sarungnya. Itu ada kalung emas tertabur delapan buah batu permata, dan di rantainya ada ukiran beberapa huruf. Kapan Ciusan baka itu, bunyinya ada empat huruf hui koan hoan ciang yang berarti kejayaan makmur. Di bawah itu ada lagi dua baris huruf-huruf kecil, yang berbunyi, selamat bahagia ulang bulan wan kongcu dan selamat dari C.O.U.Tai Siu. Jadi itu ada tanda matu dari C.O.U.Tai Siu, panglima nomor satu dari Wan Chong Hoan, untuk peringatan usia sebulan dari Wan Sin Ciei. C.O.U.Tai Siu ini, di waktu mudanya, ada gagah dan berandalan, kemudian ia kena ditawan tok busan Sin Chong dari Kia Liao, di waktu ia hendak dihukum mati, Wan Chong Hoan memintakan keampunan. Dengan begitu, ia jadi sangat berterima kasih, keduanya jadi bersahabat bagaikan saudara, maka di kemudian hari, waktu Wan Chong Hoan. Di nasa teraniaya, C.O.U.Tai Siu jadi sangat gusar, dia bawa kabur tentaranya, dia tinggalkan kota raja tanpa pedulikan titah Kaisar Beng. Di kota raja, semua orang berkhawatir, khawatirkan panglima ini, yang berkuasa atras tentara, nanti berontak, syukur ibu dan istrinya C.O.U.Tai Siu ada orang-orang bijaksana, mereka bisa bujuk C.O.U.Tai Siu jangan berhianat. Hingga kesudahannya, T.O.U.Tai Siu ajak barisannya menentang desakan tentara Boan. Pikirannya C.O.U.San sedang kusut, ia tidak perhatikan bunyinya kata-kata pada kalung itu. Pergi ajak jongos gadai kalung ini, ia kata pada muridnya. Di belakang hari, kita boleh datang pula kemari untuk menebusnya, Sin C.O.U.Tai juga tidak pikirkan huruf-huruf ukiran itu. Baik, sahut ia, yang terus ajak satu jongos, untuk menggadai. Pengurus pegadaian terkejut ketika ia periksa kalung yang hendak digadaikan itu. Sahabat cilik, tunggu sebentar, ia kata ia. Pengurus ini masuk ke dalam, sampai lama, hingga Sin C.O.U.Tai dan si jongos tidak sabaran, baiknya kemudian, dia muncul juga. Sahabat cilik, kami terima gadai untuk 20 keel, kata ia. Sin C.O.U.Tai tidak tahu apa-apa, ia mau terima, tapi jongos mintakan tambahan lagi 5 keel, kalung itu jadi digadai buat 25 keel. Sambil bawa uang dan surat gadai, Sin C.O.U.Tai ajak jongos mampir sekalian pada tabib. Di luar tahu mereka, mereka sudah lantas dikuntit dua orang polisi, terus sampai di hotel. Ciusan sedang tidur, kepalanya panas seperti api. Karena tabib, yang menyusul belakangan, belum juga sampai, Sin C.O.U.Tai menjadi khawatir pula, hingga ia pergi keluar, akan melihat, mengharap-harap kedatangan sang tabib. Belum lama, mendadakan datanglah delapan orang polisi ke hotel, mereka itu bekal T.O.U.Tai dan rantai belengguan. Ini dia si bocah, kata satu opas raya tunjuk Sin C.O.U.Tai. Eh, anak, apakah si wan tanya opas yang jadi kepala? Sin C.O.U.Tai kaget, tak tahu ia mesti menjawab apa. Bukan, jawab ia akhirnya, dalam bingungnya. Opas itu tertawa, dari sakunya, ia keluarkan kalung emas tadi. Habis, kalung ini kau curi dari mana? Tanya dia. Itu bukan barang curian, itu ada barangku sendiri, sahut Sin C.O.U.Tai, yang dengan tidak langsung toh mengaku. Kembali opas itu tertawa. Wan Cong Hoan itu pernah apa dengan mutanya dia. Sin C.O.U.Tai kaget, ia tidak berani menyahuti, hanya ia lari ke dalam, ke kamarnya, akan segera gebrak bangun pada C.O.U.Tai di luar segera terdengar teriakannya kawanan opas tadi, berandalan dari loyasan bersembunyi dalam hotel ini. Jangan kasih mereka lolos sementara itu. C.O.U.Tai mendusin dengan kaget, ia berbangkit, akan duduk, akan turunkan kakinya ke lantai, tapi ia tidak dapat bergerak dengan leluasa, begitu kakinya diturunkan, bukannya ia berdiri, ia justru rubuh terguling. Di saat itu, rombongan opas telah nerobos ke dalam hotel. Dalam bingungnya, hingga ia tak keburu kasih bangun gurunya, Sin C.O.U.Tai lompat ke pintu, di sini ia berdiri untuk merintang. Hotel sendiri lantas jadi berisik, tetamu-tetamu lainnya jadi berkumpul di pekarangan, akan saksikan hamba-hamba negeri melakukan penangkapan pada penjahat pemburon. Mereka jadi heran kapan mereka lihat, kawanan opas itu justru menghadapi satu bocah cilik. Satu orang polisi segera lemparkan rantai ke lehernya Sin C.O.U.Tai. Bocah ini mundur, akan berkelit, tetapi ia masih berdiri di luar pintu, untuk cegah orang masuk. Opas itu jadi jengah, sebab ia, yang telah punya pengalaman belasan tahun, tidak mampu bekuk seorang kacung, dari jengah, ia jadi gulsar, maka ia ulur tangannya, akan sambar kuncirnya bocah itu. Sin C.O.U.Tai takut melihat rombongan opas-opas itu, ia sudah mau menangis, tapi melihat orang demikian garang, dan sekali ini ia hendak dijambak rambutnya, ia jadi gulsar, ia sambar tangan orang untuk dibetot dengan kaget. Ia gunai H.O.U.Tai yang punya jurus henghatan pian atau tarik melintang satu cambuk. Si opas sempoyongan, ia jadi gulsar, maka ia putar tubuhnya, akan tendang bocah itu. Ia pun mendamrat, anak haram, kau lihat tuanmu tubuhnya Sin C.O.U.Tai kecil dan keit, dengan mendak sedikit. Ia kasih lewat tendangan itu, dengan kedua tangannya, ia tanggapi kaki dan kempolan orang, terus ia angkat dan mendorong dengan keras. Tidak tempo lagi, tubuh besar dari opas itu terlempar, jatuh terbanting dengan keras. Sebenarnya Sin C.O.U.Tai tidak punya tenaga demikian. Besar, ia sanggup berbuat demikian sebab ia berbareng pinjam tenaga tendangan dari si opas sendiri. Banyak orang bersorak. Mereka memang sebal melihat opas-opas itu, orang-orang dewasa dan tua, perhina satu bocah, tapi sekarang si bocah yang menang, mereka puas dan gembira, tanpa merasa lagi, mereka berikan pujian mereka. Opas-opas lainnya melengat, mereka heran hingga mereka hendak sangka bocah itu punya ilmu gaib. Tapi segera mereka saling melirik, lantas semuanya maju, dengan golok dan tie cio di tangan. Menampak demikian, semua tetamu kaget dan takut, mereka pada mundur. Biar bagaimana, Sin C.O.U.Tai masih terlalu muda, saking bingung, ia repot. Tapi dalam saat yang berbahaya itu, sekonyong-konyong dari kamar samping lompat keluar satu orang, yang tubuhnya besar, mencelat ke depannya si bocah, terus ia geraki kaki tangannya, Entah bagaimana, dengan gampang ia dapat rampas senjatanya sekalian hamba wet itu, selagi opas-opas itu mundur dengan kekhawatiran, ia mendesak, ia menyerang dengan kepalanya sampai orang babak belur. Habis itu, orang ini perdengarkan suara keras yang luar biasa. Siapa kau akhirnya satu opas menegur? Kami hendak tangkap orang jahat, lekas mundur seperti juga orang yang tidak dengar pertanyaan, tubuhnya orang itu melesat ke depan opas ini, tahu-tahu tangannya sudah menjamret dada, apabila ia mengangkat, tubuh si opas dilemparkan, hingga tubuh itu melayang, bagaikanlah jangan melewati tembok, ketika dia rubuh, dia terbanting keras, dia pingsan. Melihat demikian, semua opas lainnya lari sifat kuping keluar. Orang kuat itu lalu hadapi Sin Cie, ia bicara, tangannya digerak-geraki, tapi suaranya ahahuhuh, maka sekarang ternyata dia adalah seorang gagu. Rupanya dia tanya si bocah, bagaimana duduknya hal. Bingung Sin Cie, sebab ia tidak tahu bagaimana harus berikan keterangan. Selagi ia mengawasi dengan melongot, orang itu lantas saja angkat tangannya ke atas, lalu ke bawah, segera menyusul gerakan kakinya, maka tahu-tahu, dia sudah jalankan hok hao uciang, sampai jurus ke-10, tepok ya hiye jaitu ego serangan, tubruk kosong, ia lantas berhenti. Baru sekarang Sin Cie mengerti. Sebagai jawaban, ia melanjuti jurus ke-11. Tek-teol kuye, atau menendang betis. Ia bersilat sampai 4 jurus. Si gagu menonton, lalu ia tertawa, ia manggut-manggut, kemudian ia ulur tangannya, akan tarik bocah itu, yang terus ia pondong. Sin Cie ingat gurunya, walaupun ia girang, ia menunjuk ke dalam kamarnya. Ia mau tunjuki bahwa dalam kamar itu ada orang. Si gagu manggut, ia bertindak masuk ke dalam kamar dengan masih umpoh bocah itu. Ketika ia lihat Ciusan numperah di tanah, mukanya pucat bagaikan mayat, ia kaget. Lekas-lekas ia turunkan Sin Cie, ia hampirkan orang si cuy itu. Ciusan sadar, ia kenali si gagu ini, ia geraki kedua tangannya, ia tunjuk pahannya juga. Si gagu itu mengerti, tidak tempo lagi, ia bekerja. Dengan tangan kiri, ia tarik Sin Cie, dengan tangan kanan, ia pondong Ciusan dengan tindakan lebar, ia lantas. Keluar dari kamar, dari hotel, akan lari sangat cepat, tidak peduli tubuhnya Ciusan ada 100 kati lebih beratnya. Cuan rumah atau jongos tidak berani rintangi si gagu ini. Si gagu ini berlalu bukan tanpa ada yang kuntit. Dua opas, yang umpatkan diri di luar hotel, telah memasang neta, lalu mereka mengikuti dari jauh-jauh, pikir mereka akan cari tahu, di mana si gagu nanti taruh kaki, mereka akan cari bala bantuan untuk melakukan penangkapan terlebih jauh. Ciusan masih tak sadar akan dirinya, ia tak tahu suatu apa bahwa si gagu bawa dia kabur. Si gagu sendiri tak tahu ada orang bayangi dia, ia tidak dengar suara apa-apa di arah belakangnya, karena kedua opas terpisah jauh daripadanya. Akan tetapi sinci ye, yang cerdik, lihat ada dua orang mengikuti saja, diam-diam ia tarik-tarik tangannya si gagu dan monjungi mulutnya, untuk mengasih tanda. Atas ini si gagu berpaling, ia lantas lihat kedua opas itu, tapi ia tak bikin gerakan apa-apa, ia bertindak terus dengan cepat. Mereka melalui tempat yang berupa tegalan yang sepi, makin lama makin sunyi, selang dua-tiga kali, tiba-tiba si gagu letaki tubuhnya ciusan di tanah. Nampaknya dia ingin berhenti, untuk menghilangi lelah, tidak tahunya, dengan sekonyong-konyong ia membalik tubuh, untuk berlompat, begitu pesat, hingga dalam dua-tiga anjotan saja, ia sudah sampai di depan kedua opas itu tanpa mereka ini menduga suatu apa. Tentu saja kedua hamba wet itu menjadi kaget dan takut, tidak tempo lagi, mereka berhenti jalan, mereka putar tubuh, dengan niat mengangkat kaki. Tapi sudah kasep, si gagu ada terlalu sebat untuk mereka, sebelum mereka bisa angkat kaki, dia ini sudah sampai, kedua tangannya diulur, hingga tak ampun lagi, mereka kena terjambak masing seratus sempat. Masing, si gagu tidak melainkan mencukup kedua opas itu, tanpa pikir pandang lagi, ia angkat kedua tangannya, ia ayun itu ke sampingnya, di mana ada jurang, apabila ia telah lepaskan jambakannya, kedua tubuh terlempar melayang ke dalam jurang. Aduh, adalah jeritan hebat, yang tertahan, lantas sunyi senyap. Sebab kedua opas telah terbanting hebat di dalam lembah, kepala mereka pecah, otak mereka hancur berantakan. Habis tamatkan lelakon hidupnya kedua opas itu, si gagu kembali kepada ciusan, tubuh siapa ia angkat pula, untuk dibawa pergi lagi, tetap dengan tindakannya yang lebar, cepatnya bagaikan terbang. Sekali ini sibuk juga sinci ye, ia coba berlari-lari keras, tak dapat dia mengikuti dengan saksama, ia paksakan kedua kakinya lari sekeras bisa, tetapi baru satu li, sudah tak sanggup dia, napasnya lantas memburu sengal-sengal. Si gagu menoleh, dia lihat orang sudah kehabisan tenaga, ia bersenyum, lalu ia menyambar dengan tangannya yang sebelah lagi, akan kempik bocah itu, akan lari terus. Malah sekarang dia bisa lari dengan terlebih keras lagi, sebab tak usah ia menantikan pula. Setelah berlari-lari sekian lama, si gagu, yang tidak kenal lelah, memilu ke kiri, maka sekali ini, dia lari ke arah gunung. Ia mendaki. Ia sudah sampaikan dua undakan, masih ia berlari-lari terus, hingga di depannya terlihat satu rumah gubuk dengan tiga ruangan. Selagi mendekati rumah itu, seorang yang berada di ambang pintu lantas lari keluar, untuk mengwampirkan. Dia ini ada seorang perempuan umur 20 lebih. Dia menggut terhadap si gagu, si gagu pun menggut terhadapnya, tetapi ia heran tampak si gagu mengempit dua orang. Segera ia mengajak masuk. Si au hui, lekas ambil teh keanteh dan cangkirnya demikian si perempuan muda. Dari kamar sebelah terdengar satu jawaban anak kecil, cepat sekali dia muncul, dengan membawa tempat air teh dan cangkirnya. Ia nampaknya heran, hingga setelah memandang si gagu, dia pun awasi ciusan dan sinciye. Nyata dia ada punya sepasang metu yang celi. Si perempuan muda, walaupun pakaiannya terdiri dari bahan cita kasar, ada punya kulit muka yang putih bersih dan halus, sebagaimana si bocah sendiri nampaknya manis. Eh, anak, apa namamu tanya perempuan muda itu kepada sinciye, yang sudah diturunkan dari kempitan si gagu. Bagaimana kau bisa bertemu sama dia ini sinciye percaya orang perempuan ini ada sahabatnya si gagu. Lalu ia berikan jawabannya dengan jelas. Perempuan muda itu lantas saja masuk ke dalam, untuk kembali dengan terlomol obat-obatan. Ia keluarkan dua lupa obat bubuk putih dan merah, ia ambil sedikit, untuk diaduk dengan air, setelah mana, ciusan dicekoki. Habis itu, dia ambil satu pisau kecil dengan apa dia iris lukanya si cuy, sesudah mana, luka itu diborahkan obat bubuk kuning, lantas ditunggu sebentar, lalu dicuci dengan air, akan akhirnya diborahkan lagi. Tiga kali luka itu dirawat secara demikian. Selama itu, ciusan buka mulutnya, akan perdengarkan suara tidak jelas. Dia ketolongan kata si perempuan muda kepada sinciye, ia bicara sambil tersenyum. Lantas ia gerak-geraki tangannya terhadap si gagu. Maksudnya supaya si gagu ini pondong orang yang luka ke dalam, untuk antap dia beristirahat. Selagi si gagu memondong ke dalam, perempuan itu benahkan terlomol obatnya. Aku ada orang si an, panggilah aku enci man, kata dia pada sinciye. Ini ada anakku, namanya si Yohwi. Sekarang tinggallahkah sama kami di sini, sinciye manggut. Anto Anio lalu masuk ke belakang, untuk membuat mie, malah ia pun sembelih ayam, guna santapan kedua tetamunya. Sinciye dahar lebih dahulu, habis itu, saking lelah dan ngantuk, dia tidur dengan kepala diletaki di atas meja. Dia tak ingin apa-apa lagi. Besoknya pagi, baru saja orang bangun, si Yohwi sudah tarik tangannya sinciye. Mari cuci muka kata si nona cilik. Aku hendak lihat dulu cuy si Yohku, bagaimana lukanya, kata si bocah. Empeh gagu telah bawa dia pergi sejak pagi, si Yohwi kasih tahu. Sinciye terperanjat. Dibawa pergi? Apa benar tanya dia, hatinya mencelos. Nona itu manggut. Lantas sinciye lari ke dalam kamar, yang kosong. Tidak ada ciusan dan si gagu di situ. Tiba-tiba saja ia menjerit, nangis. Ibu, ibu, lekas si Yohwi teriaki ibunya berulang-ulang. Anto Anyo datang dengan cepat. Ibu, dia lihat mencek cuy semua pergi, dia menangis, si anak memberitahukan. Jangan sibuk, anak yang baik, Nyonya An lantas menghibur. Pamanmu terluka, lukanya parah, bukan sinciye manggut. Aku cuma bisa berikan dia pertolongan pertama, Nyonya itu terangkan. Dia sudah terserang racunnya senjata rahasia, kalau dia tidak cepat dapat perubatan yang sempurna, sebelah kakinya itu bisa mati seterusnya, maka itu empeh gagu bawa dia pergi kepada satu orang lain, yang sanggup mengobatinya. Kau tunggu saja, kalau nanti dia sudah sembuh, pamanmu itu bakal datang pula kemari melihat kau, sinciye dapat dikasih mengerti. Dengan pelahan, ia berhenti menangis. Pasti pamanmu akan sembuh, Anto Anyo kata pula. Sekarang pergi cici muka, habis cici muka, kita dahar, sinciye menurut. Maka sebentar kemudian, ia sudah duduk bersantap bersama itu ibu dan anak. Setelah dahar, Anto Anyo tanya lebih jelas tentang bocah ini. Sinciye tuturkan segala apa, yang ia tahu mengenai dirinya. Mendengar itu, nyonya rumah menghela nafas. Sekarang tinggallahkah sama kami, jangan khawatir apa-apa, ia menghibur. Kau tunggu saja, tak lama pamanmu sembuh dan akan kembali, sinciye cuma bisa menurut. Sejak masih kecil sekali, sinciye sudah berpisah dari ibunya, selama itu, ia berada di bawah asuhannya Engseong dan Chu Ankok beramai, walaupun mereka merawatnya dengan sungguh-sungguh, sekarang, dibanding sama. Perayawatannya Anto Anyo, ia merasakan perbedaannya. Nyonya An merupakan sebagai ibu sejati, sedang di sebelah sinyonya, ada si Yohui yang manis, yang jelita, yang senantiasa menjadi kawannya. Baru beberapa hari, sinciye sudah betah. Anto Anyo satu kali suruh sinciye jalankan semua ilmu silat yang pernah dipelajarkannya. Sinciye menurut, setelah lihat itu, Nyonya ini memuji, ia agaknya insaf sempurnanya pelajaran itu. Berselang sepuluh hari, Anto Anyo anjurkan sinciye berlatih silat setiap hari, akan tetapi, di waktu melakukan itu benar atau salah, ia antap saja, tidak pernah ia bilang suatu apa, malah selagi si bocah berlatih, jarang sekali ia menyaksikannya. Si Yohui senantiasa temani sinciye, tapi di saat si bocah berlatih silat, ia dipanggil ibunya. Pada suatu hari, Anto Anyo pergi ke pasar, untuk belanja. Ia pun niat beli cita, guna bikinkan baju dan celana untuk sinciye, pakaian siapa sudah korat karit, pecah di sana-sini bekas dipakai buron dari loyasan kamu memain di dalam rumah saja, jangan keluar, nanti ada serigala, pesan sinyonya ketika ia hendak pergi. Si Yohui dan sinciye terima pesan itu, seperginya sinyonya mereka main masak-masakan. Si Yohui keluarkan mangkok dan sumpit kecil. Kau potong ayam di sini, aku hendak beli daging, kata si Nona Cilik. Yang dinamakan ayam adalah sepotong lobak, yang dipotong-potong, dan daging adalah semacam ubi hutan, yang ada di pekarangan depan, untuk mana, Si Yohui pergi. Keluar. Tapi dia pergi sekian lama, hingga sinciye tidak sabaran. Si Yohui. Si Yohui bocah ini memanggil-manggil akhirnya. Panggilan ini tidak dapat jawaban, hingga akhirnya si bocah ingat serigala, sebagaimana pesannya Anto Anio. Ia lantas ambil korekan barah di dapur, dengan bawah itu, ia lari keluar. Bukan main kagetnya sinciye begitu lekas ia muncul di ambang pintu, karena ia tampak si Yohui dikempit seorang lelaki bertubuh besar, yang sedang memutar tubuh untuk lari pergi. Hei, hei berteriak bocah ini sambil mengubar. Kemana kau hendak pergi tapi sinciye tidak mengubar saja, ia pun menyerang dengan korekan barah. Culik itu tidak menyangka, ia kena ditikam sinciye. Syukur untuk dia, dia jangkung dan sinciye keit, lukanya tidak di belakang hanya di kempolan. Dia kaget, dia merasa sakit, karenanya dia jadi gusar. Kurang ajar dia berseru. Dia turunkan si Yohui, lalu dia hunus goloknya, untuk dipakai menyerang. Sinciye tidak takut, dia menangkis dengan korekan barahnya itu. Ia keluarkan pelajaran silat ajarannya nih hao, ialah gak kisintio, ilmu silat tombak keluarga gak, gak kawi. Malah dengan ini, ia pun bisa balas menyerang. Heran orang bertubuh besar itu, terpaksa ia melayani, hingga di situ terjadilah pertempuran kipa, seorang dewasa dan tubuh besar melayani satu bocah cilik. Dia ini pun. Mainkan loh hantu, ilmu golok dari si Yoh Lim Pei. Dia ada bertenaga besar, goloknya sampai meneru-derukan angin keras. Sinciye berkelahi sambil hunjuk kegesitannya, ia menyingkir dari bentrokan senjata, ia menkelit saja, di lain saat, ia menikam berulang-ulang. Selang belasan jurus, orang dewasa itu sibuk sendirinya. Ia heran, ia penasaran, kenapa ia tidak sanggup rubuhkan satu bocah cilik. Karena ini, ia jadi berkelahi dengan sengit, ia ubah kerut penyerangannya. Sekarang ia lebih banyak membabat kaki. Untuk menyerang kaki, penyerangan mesti dilakukan dengan Te E Tong Tu. Ialah permainan golok sambil bergulingan di tanah, tapi si culik tidak bertindak sampai begitu jauh, ia menjongkok atau mendak saja. Perubahannya lawan itu membuat Sinciye sibuk, di lain saat, ia mesti main mundur. Ia terancam bahaya. Siowhui, yang dilepaskan dari cekalan, tidak dia menonton, dia lari ke dalam rumah, dari mana ia kembali dengan pedang panjang di tangannya, dengan senjata ini ia serang culik itu, akan bantui kawannya. Ia menyerang dengan tusukan Sianjin Chielu atau Dewa menunjuki jalanan. Fui, perempuan cilik, kau pun hendak cari mati berseru culik itu. Ia berbalik, ia bacok Sinona, ia tidak gunai tenaga keras, ia tidak inginkan jiwa orang, ia cuma hendak sampok terlepas pedangnya Nona itu. Tapi Sinona cerdik, gerakannya pun gesit. Dia berkelit dari serangan itu, dia menyingkir ke belakang, dari mana dia menyerang pula, dengan tikamannya Sempeo Oliantai atau Panggung Teratai Mestika. Berbareng dengan itu, Sinciye menyerang dengan Toklion Katong atau Naga Jahat keluar dari gedung. Repot culik itu diserang dari dua pihak, ia mesti berlaku sebat sekali. Tadinya Sinciye berkhawatir menampak majunya Sinona cilik, tapi setelah lihat penyerangan orang beberapa kali, ia jadi girang. Nona itu bersilat dengan Tatmok Yam Hoat, ilmu silat dari guru besar Tatmok. Untuk tidak kalah pengaruh, ia menyerang dengan lebih seru. Mengetahui orang desak ia, culik itu menjadi girang. Ia tahu bocah-bocah tidak ulet, tidak peduli ilmu silat mereka ada cukup untuk menjelamatkan dirinya dari pelbagai serangan. Benar dugaan culik ini, selang sedikit lama, dua-dua Sinciye dan Siowhui mulai jadi lemah, maka sekarang adalah giliran dia untuk mendesak. Siowhui menikam, culik itu menangkis, demikian sebat, Sinona sampai tidak keburu menarik pulang senjatanya untuk hindarkan bentrokan, maka begitu kedua senjata beradu, pedangnya terlepas, terlempar. Sinciye lihat kawannya terancam, ia menikam, tapi culik itu, sembari menangkis, angkat sebelah kakinya, akan tendang Sinona, hingga dia ini terguling karena dia tak sempat egos tubuh. Dalam kaget dan khawatirnya, Sinciye lupa segala apa, waktu ia menikam pula, ia berlaku sembrono sekali. Melihat sikap orang itu, culik itu tertawa menyengir. Ia bergelit dari tikaman, lalu ia merangsang goloknya di ayun. Sinciye angkat korekan barahnya, untuk menangkis, tapi selagi kedua senjata hendak beradu, si culik sambar ujung korekan, untuk ditarik sambil diputar. Sinciye kesakitan pada tangannya, karena benterokan kedua senjata, karena putaran itu, tak lagi ia bisa mencekal terus senjatanya itu, yang terlepas dengan segera. Melihat orang telah tidak berdaya, culik itu lemparkan korekan barah, ia loncat pada siowhui, tubuh siapa ia sambar, untuk dikempit, buat lantas dibawa lari. Walaupun dia sedang kesakitan, melihat siowhui kena dibawa lari, sinciye lupai sakitnya itu. Ia jumput korekan barahnya, ia lari, akan mengejar. Hi, setan cilik, apakah kau tidak sayang dengan jiwamu membentak si culik, yang lihat bocah itu demikian bandel. Ia kempit siowhui dengan tangan kiri, dengan tangan kanan cekal goloknya, ia balik tubuh, akan layani pula bocah itu. Setelah bertempur lima enam jurus, sinciye kena terbacok pada pundaknya, sia-sia ia berkelit, bajunya robek, pundaknya terkena sedikit, hingga darahnya mengucur keluar. Setan cilik, apakah kau masih berani mengejek culik itu? Sinciye benar-benar besarnya alinya. Lepaskan siowhui, aku tidak akan susul pula padamu, ia jawab sambil ia menahan sakit. Ia jemput korekannya, kembali ia mengejar musuh, yang sudah lantas kabur pula. Akhirnya culik itu habis sabar. Jikalau aku tidak bunuh dia, dia terang bakal ganggu aku, pikir dia. Maka ia berhenti lari, ia sambut serangannya sinciye. Baru beberapa geberak, korekan sinciye kena disampok, dia terus ditendang hingga rubuh berguling, sesudah mana. Tidak beraya lagi, culik itu lompat maju seraya kirim bacokannya. Siowhui dalam kempitan liat bahaya mengancam sinciye, ia geraki kedua tangannya, akan jemret lengannya culik itu, terus ia gigit lengan itu. Culik itu kaget, dia kesakitan, karena mana, bacokannya jadi salah. Sinciye sendiri berkelit dengan buang diri, akan bergulingan di tanah. Dalam sengitnya, culik itu sentil kupingnya siowhui, kemudian ia maju pula, lagi sekali, ia serang sinciye. Bocah itu, yang belum sempat berbangkit, berguling lagi, tapi ujung golok mengenai jidatnya, hingga di jidat itu, di atasan alis sedikit, terluka dan mengeluarkan darah. Percaya bahwa orang akan mati kutunya, culik itu hendak kabur pula bersama korbannya. Sinciye benar berani dan bandel, ia berlompat, akan tubruk orang punya kaki kiri, yang ia peluki dengan keras, lalu dengan tipu silat cutiu kimchi yang atau merubuhkan lonceng emas, ia tekuk kaki itu menurut sekuat tenaganya. Sengit culik itu, walaupun ia tidak rubuh, ia toh merasakan sakit pada kaki kirinya itu, maka ia angkat kaki kanannya, untuk injak si bocah, atas mana, sinciye terpental terguling. Ia lantas maju pula seraja membacok. Belum sampai golok turun, atau culik itu terkejut dan merasakan sakit pada kepalanya, karena betok kepalanya menerbitkan satu suara membeletuk, apabila ia menoleh, ia tampak Anto Anilo sedang ayun kedua tangannya. Ia jadi juri, ia tinggalkan Sinciye, lantas ia lari. Tapi Siohwi ia kempit terus. Anto Anilo ayun tangan kanannya beruntun tiga kali, tiga butir telur menyambar culik itu, dia bisa kelit dua serangan tapi yang ketiga mengenai batang hidungnya, hingga di sebelah merasa sakit, mukanya mandi putih dan merah telur. Masih nyonyaan menimpuk dengan sebutir telur yang lain, yang kali ini mengenai matuk kiri si culik, hingga dia gelagapan. Walaupun hanya telur, toh timpukan ini ada cukup keras. Dalam gusarnya, culik ini lepaskan Siohwi, dengan tangan kirinya, ia usap mukanya, kemudian ia maju, akan serang si nyonya. Anto Anilo tidak bersenjata, ia melayani sambil senantiasa berkelip. Sinciye sudah bangun, ia telah pungut korekan barahnya, dengan tidak pedulikan lukanya, ia maju, akan serang culik itu, guna bantung nyonya penolongnya. Ia jadi tambah semangat, berulang-ulang ia menikam dengan ilmu tumbaknya Gak Khoi. Karena didesak Sinciye, culik itu tak bisa desak Anto Anilo seperti bermula, hingga nyonya ini dapat sedikit waktu senggang, sebab mana, ia jadi ingat cita yang baru saja ia beli untuk Sinciye. Segera ia keluarkan cita itu dari dalam rantangnya, terus ia lempar ke kali kecil di dekatnya untuk dibasahkan. Ia pun gunai kesempatan menjumpu tiga buah batu, yang dipakai menimpuk, hingga culik itu jadi repot juga, karena mana, Sinciye tidak sampai kena terlalu terdesak. Selagi si culik terpaksa mundur, Anto Anilo sudah angkat citanya, untuk dibuka hingga mirip dengan angkin atau sabuk, lalu ia maju lagi, akan dekati orang itu. Oh lo sem berseru nyonya ini. Selagi aku tidak ada di rumah, kau datang menyatroni, kau perhina segala bocah cilik. Adakahkah satu laki-laki teguran itu ditutup berbareng dengan serangan dengan sepotong cita itu, yang digunakan sebagai contian atau cambuk lemas. Setelah basah, cita itu dapat digunakan bagaikan toya juga. Culik itu, yang dipanggil lo lo sem, nampaknya sibuk. Ia tendang rubuh pada Sinciye, lantas ia layani sungguh-sungguh pada sinyonya. Anto Anilo sedang gusar, ia berkelahi dengan hebat, setelah mendesak, dua kali berhasil ia menyerang dengan toya atau cambuknya yang istimewa itu. Oh lo sem tidak sampai terluka, tetapi ia merasakan sakit pada bebokongnya, yang kena terpukul. Karena ini, gerakannya jadi lambat sendirinya. Masih Anto Anilo mendesak, akan akhirnya, ia dapat libat ke golok lawan, maka lantas saja ia menarik dengan kaget dan keras. Oh lo sem terkejut, tak dapat ia mencekal keras, goloknya terlepas dan terbetot oleh sinyonya, tapi ia tertawa dingin. Ia telah lompat dua tindak, lalu ia kata sambil bersenyum iblis, Aku adalah orang yang terima pesan dari suamimu. Selama alusku belum buyar, maka ada satu hari yang aku nanti cari pula padamu. Alisnya sinyonya berdiri, ia sahuti ancaman itu dengan sabatan cambuk istimewanya. Lo sem telah bersedia agaknya, sebelum serangan sampai, ia sudah putar tubuh dan lari, lari turun gunung dengan lekas. Melihat orang angkat kaki, Anto Anilo tidak mengejar, hanya ia balik, untuk lekas-lekas lihat Xiaohui dan Sin Chie. Xiaohui tidak terluka, dia melainkan kaget, ia tubruk ibunya lantas ia menangis. Dasar bocah cilik. Sin Chie berlumuran darah, ia diajak pulang untuk lantas dipetali darahnya, sesudah bersih, lukanya diobati, dibungkus dengan rapi. Dia peroleh dua luka, syukur tidak berbahaya, benar ia keluarkan banyak darah tetapi itu tidak sampai membahayakan jiwanya. Ia dipondong, untuk direbahkan di pembaringan. Sampai di situ, Xiaohui cerita pada ibunya bagaimana, selagi keluar sebentar, ia ketemu O.U. Lo sem, yang terus tawan ia, buat dibawa lari. Bagaimana Sin Chie pergoki mereka, lantas bocah itu lawan lo sem, untuk tolongi padanya. Aku tidak sangka, begini muda usianya, dia berhati mulia, dia gagah sekali, berkata Anto Anilo. Tak dapat kita berayal pula, aku mesti tolong ia supaya jadi seorang sempurna, kemudian nyonya ini lanjuti pada putrinya. Kau pun pergi tidur, sebentar malam kita berangkat, Xiaohui tidak heran atas kata-kata ibunya itu, ia lantas beristirahat. Anto Anilo lantas berkemas, ia siapkan dua buntalan, kemudian ia tunggu datangnya seng sore. Habis bersantap, bertiga mereka duduk menghadapi pelita. Nyonya ini tidak kunci pintu, ia tidak jari. Benar kira-kira jam dua, di luar terdengar tindakan kaki, yang terus masuk ke dalam. Itulah si Gagu, yang telah kembali. Ia bertubuh besar dan keren tapi tindakannya enteng, suatu bukti bahwa kepandayan entengi tubuhnya telah sempurna. Anto Anilo menyambut sambil berbangkit, ia bicara sama si Gagu itu dengan mainkan kedua belah tangannya. Dengan mainkan juga mulutnya. Si Gagu rupanya mengerti, dia manggut-manggut. Mana Cui Suak Su Sin Cie tanya. Apa dia baik-dia baik, kau jangan khawatir, Anto Anilo menghibur. Mari, aku hendak omong sama kau, nyonya itu masuk ke dalam kamar di mana ia duduk atas pembaringan. Sin Cie mengikuti, si nyonya lantas tarik tangannya. Sin Cie katanya dengan manis budi, Begitu lihat kau, aku suka padamu, dari itu, aku pandang kau sebagai anak sendiri. Tadi kau telah berkorban untuk si Yohui, itulah budimu yang aku tidak nanti lupakan. Malam ini kami hendak pergi ke suatu tempat jauh, maka itu, pergilah kau ikut empeh Gagu. Tidak, aku ingin ikut kau bersama, kata Sin Cie. Aku pun tidak tega berpisah dari kau, terangkan Anto Anilo. Aku ingin empeh Gagu bawa kau kepada satu orang, dia adalah guru baru namanya saja dari Cui Su Syokmu. Baru beberapa bulan Cui Su Syok belajar silat pada orang itu, ilmu silatnya sudah liahai sekali. Lo Ciam Puei itu ada punya ilmu silat yang tidak ada tandingannya, dari itu aku ingin kau berguru kepadanya, mendengar itu Sin Cie berdiam, agaknya dia ketarik. Seumur hidupnya, Lo Ciam Puei itu cuma terima dua murid, Anto Anilo terangkan lebih jauh. Itu adalah kejadian pada belasan tahun yang lampau. Meskipun demikian, masih belum tentu dia suka menerima murid pula. Tapi aku ada berbakat baik, hatimu pun mulia, aku percaya dia pasti akan suka padamu. Empeh Gagu ada bujangnya Lo Ciam Puei itu, aku ingin dia ajak kau untuk minta Lo Ciam Puei terima padamu. Maka pergilah kau dengan baik-baik. Umpama kejadian Lo Ciam Puei tidak suka terima kau, empeh Gagu nanti bawa kau kembali padaku, sampai di situ, Sin Cie telah ambil putusannya. Dia manggut. Bagus kata Nyonya An. Sekarang baik kau ketahui tabiatnya Lo Ciam Puei itu. Dia adalah seorang aneh. Umpama kau tidak suka dengar perkataannya, lantas dia tidak sukai padamu. Umpama kau terlalu dengar kata, dia juga akan celah kau terlalu tolol dan tidak punya semangat. Maka segala galanya tinggal terserah kepada peruntunganmu sendiri dari lengannya, Nyonya itu loloskan sepotong gelang emas, ia masuki itu ke lengannya bocah ini, apabila ia lengkuk sedikit. Gelang itu menjadi kecil dan tidak akan lolos lagi. Jikalau nantika sudah rampungkan pelajaran ilmu silatmu, apabila kau telah menjadi satu bocah besar, jangan kau lupakan En. Tim Anbu ini dan Siow Hui kata Nyonya yang baik budi itu sambil tertawa. Andai kata Lo Ciam Puei itu diterima aku, berkata Sin Cie, apabila ada ketika senggang, aku minta En Cim suka ajak Siow Hui datang melongok aku matanya Nyonya itu menjadi merah, saking hatinya terharu. Baik, aku akan senantiasa ingat kau, ia jawab. Lantas Anto An Yeo menulis sepucuk surat, yang ia serahkan pada si Gagu. Sekarang kita berangkat, kata ia sambil ia bawa dua buntalannya. Berempat mereka keluar dari rumah, sesampainya di luar, mereka berpisah dalam dua rombongan, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Sin Cie berkumpul baru beberapa hari dengan Anto An Yeo dan Siow Hui, akan tetapi perpisahan itu membuat ia merasa sangat berat. Ia senantiasa ingat itu bibi dan putrinya. Si Gagu tahu bocah ini telah keluarkan banyak darah karena luka-lukanya, dari itu, ia angkat tubuh orang untuk dipondong, sesudah mana, segeralah ia buka tindakannya yang lebar, ia jalan cepat sekali tak peduli jalanan ada jalanan pegunungan yang sukar. Ia lakukan perjalanan siang, setiap malam mereka mondok di tempat di mana mereka sampai sorenya, tetapi bukannya di hotel atau rumah orang, hanya di dalam gua-gua atau rumah berhala. Kalau toh mereka singgah di hotel, melulu untuk beristirahatnya si bocah, untuk beli barang makanan. Dalam halnya sendiri, si Gagu dahar secara sembarangan, melainkan sekali tangsel perut, sedikitnya mesti dua katimi. Sering cincie tanya, mereka telah sampai di tempat apa, jawabannya adalah menunjuk jari tangannya ke arah depan. Lagi tiga hari telah dilewatkan, jalanan jadi bertambah sukar, makin sukar, hingga lebih benar disebut, sudah tidak ada jalanan lagi, untuk maju terus, si Gagu gunai kedua tangannya, akan merayap naik atau merambat antara petohonan oyot. Sebab mereka sedang mendaki gunung. Selama itu, lukanya sincie telah jadi sembuh, cuma di atasan alisnya ada ketinggalan tanda cacat kecil. Dia mengemblok di bebokongnya empeh Gagu itu, kedua tangannya merangkul leher orang dengan keras. Ia jari. Kapan ia lihat tempat yang curam? Kalau mereka terpeleset dan jatuh, habislah. Satu hari lamanya si Gagu mesti manjat, sampailah ia di atas puncaknya gunung yang tinggi di mana tepinya ada sebidang tanah yang lebar di mana pun ada tumbuh banyak pohon cemara yang tinggi-tinggi, yang merupakan rimba saja. Di sini si Gagu jalan melewati lima atau enam rumah batu, melihat mana, ia bersenyum sendirinya, hingga dia mirip seorang perantauan lama yang baru kembali ke kampung asalnya sendiri. Di depan sebuah rumah batu, si Gagu tuntun sincie untuk masuk ke dalamnya, galaga si malang melintang, sebagai tanda rumah itu sudah lama tidak diisi, tetapi dengan bantuannya sesapu, si Gagu bersihkan itu, malah ia terus sapui semua, dalam dan luar, sesudah mana, ia nyalakan api untuk masak air dan nasi. Gunung ada demikian tinggi, entah bagaimana caranya si Gagu sediakan beras dan lainnya itu. Ada sulit untuk sincie bicara sama ampehnya ini, tetapi ia tidak banyak cerewet, ada selang tiga hari, ia sibuk juga. Dengan gerakan tangan, ia tanya si Gagu, mana dia si lociampue yang katanya dia bakal angkat jadi gurunya. Si Gagu mengerti pertanyaan itu, dia menunjuk ke bawah gunung. Mari kita turun, sincie mengajak. Ia memberi tanda-tanda pula. Si Gagu menggeleng-geleng kepala. Ia tak mau meluluskannya. Dengan terpaksa, sincie diam saja. Ia jadi sangat masgul. Ia pun kesepian. Tidak dapat ia pasang omong dengan simpeh itu 121. Pada suatu malam, selagi sincie sedang tidur, ia mendusin dengan tiba-tiba. Di depan matanya berkelebat cahaya terang, yang membuat ia terperanjat. Ia geraki tubuhnya, untuk berbangkit, duduk di atas pembaringan, sebelah tangannya mencekal lilin yang apinya menyala. Orang tua itu perlihatkan romen berseri-seri, tandanya ia girang. Dasar otaknya cerdas, sincie lekas-lekas turun dari pembaringan, lantas saja ia pai kuih empat kali. Suhu berkata dia. Akhirnya suhu datang juga orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Eh, anak, siapa suruh kau panggil suhu padaku? Tanya dia. Kira bagaimana kau ketahui bahwa pasti aku akan terimakah sebagai murid sincie gerang bukan kepalang. Dari kata-katanya orang tua itu, benar-benar dia bakal diterima sebagai murid. Segeralah ia berikan jawabannya, inilah enciman yang ajari aku. Artinya itu dia telah menambah kesulitan untukku, kata si orang tua, sambil bersenyum. Baiklah, memandang kepada mendiang ayahmu, aku terimakah sebagai murid. Lantas saja sincie hendak pai kuih pula, tetapi si orang tua cegah. Sudah cukup, sudah cukup katanya. Sampai besok saja, besoknya pagi, sebelum terang tanah, sincie sudah bangun dari tidurnya, lantas ia pergi pada si empeh gagu di luar. Dia ini rupanya sudah dapat tahu juga yang orang tua itu suka terima bocah ini sebagai murid. Dalam kedirangannya yang luap-luap, dia angkat tubuhnya si bocah, dia lemparkan ke atas, lalu dia tanggapi dengan tangannya. Hingga empat-lima kali tubuh sincie terapung-apung, sehingga bocah itu, yang pun girang sekali, tertawa dengan berisik. Si orang tua di dalam kamarnya dengar suara riuh di luar, ia bertindak menghampirkan, hingga ia saksikan laga lagunya si gagu dan bocah itu. Bagus berkata ia. Kau masih begini muda, kau mengerti perbuatan-perbuatan mulia dan gagah, kau telah tolongi seorang perempuan. Hayo, kepandayan apa kau punya, pertunjuki semua itu, kasih aku lihat sincie jengah, hingga wajahnya menjadi merah. Jikalau kau tidak perlihatkan semua kepandayanmu, care bagaimana aku bisa ajarkan kasilat kata si orang tua sambil tertawa. Sekarang barulah si bocah tahu, orang tua itu tidak main-main dengannya. Baiklah, suhu, kata ia kemudian, sesudah mana, ia mulai bersilat. Ia jalankan hok hao uci yang ajaran cuwi-ciusan dari permulaan sampai di akhirnya. Orang tua itu mengawasi dengan air muka berseri-seri, ia tunggu sampai si bocah selesaikan jurus terakhir, ia tertawa. Tak habisnya ciusan puji kecerdasanmu, mulanya aku tidak percaya, kata dia. Dia ajarkan kau ilmu silat ini baru beberapa hari saja, sekarang kau bisa jalankan itu begini rupa. Dia benar, mendengar disebutnya nama gurunya, sincie sangat tertarik, tergerak hatinya, akan tetapi orang tua itu masih bicara, ia tidak berani memutuskannya. Cui suhu di mana begitu ia tanya, begitu lekasi orang tua berhenti bicara. Apa ia baik? Terang sudah ia sangat perhatikan keselamatan orang si cuwi itu. Ia tak kurang suatu apa, ia sudah kembali kepada Li Chiang Kun, jawab si orang tua. Sincie girang sekali, walaupun ia ada sedikit menyesal yang ia tak sampai bertemu pula dengan guru loko Chiang itu. Si Gagu sendiri sudah lantas siapkan meja sembah yang. Si orang tua keluarkan selembar gambar di mana ada lukisannya satu sastrawan, yang romannya alim dan agung. Ia sulut lilin, ia pasang hiu, lantas ia memberi hormat sambil menjura. Kemudian barulah ia kata pada Sincie, inilah gambarnya Che Cheo Usuya, pendiri dari kaum kita Hoa Sanpei. Hayo kau jalankan kehormatan Sincie menurut, ia lantas paikui, tapi ia tak tahu, berapa kali ia mesti manggut-manggut, ia terus paikui tak hentinya, hingga si orang tua tertawai padanya. Sudah cukup kata si orang tua itu. Masih saja orang tua itu ketawa ketika tahu-tau si bocah paikui terhadapnya. Suhu memanggil murid cilik ini, yang sangat cerdik. Sambil bersenyum orang tua itu terima pemberian hormat ini. Mulai hari ini, kau adalah murid yang sah dari Hoa Sanpei kita, kata si orang tua kemudian. Lebih dahulu daripada kau, aku telah punyakan dua murid, sejak itu, karena tidak ada orang yang berbakat, aku belum pernah terima murid lainnya lagi, belasan tahun telah lewat, baru sekarang kau datang. Kau ada murid yang ketiga, kau juga ada murid penutup. Maka itu, kau mesti belajar dengan sungguh-sungguh, supaya tidak sampai kau menerbitkan malu untuk kaum kita Sincie manggut berulang-ulang. Aku janji, Suhu, ia berikan perkataannya. Aku adalah orang sibuk, seng guru berkata pula, dalam kalangan Kangou, sahabat-sahabatku panggil aku Petru Sianwan. Kau harus ingat baik-baik, kau harus jaga supaja lain kali, apabila ada orang tanya kau tentang nama gurumu, nanti kau menyahuti, oh, oh, aku tak tahu, mendengar itu, tak dapat ditahan lagi, Sincie tertawa. Tapi segera ia berhenti. Ia ingat pesannya Anto Anyo bahwa si orang tua bertabdiat Kuko Ai, ingat itu, hatinya kecil, ia dijeri, akan tetapi sekarang ternyata, guru ini bukannya seorang aneh, dia hanya satu tukang guyon. Pak Chiu Sianwan Bok Jin Cheng, si lutung sakti tangan delapan, sudah malang melintang 20 tahun lebih dalam dunia Kangou, belum pernah dia ketemukan tandingannya, karena ia tidak suka jual lagak, namanya tidak terlalu tersohor. Memang benar ia mempunyai sifat yang luar biasa, ialah suka menyendiri. Tapi terhadap Sincie, segera timbul perasaan kasehannya. Bocah ini, yang yatim Tiatu, harus dikasihani, sedang di sebelah itu, Jin Cheng hargakan sangat Wan Chong Hoan sebagai panglima perang yang gagah, sebagai jenderal yang setia, terutama disayangi kebinasaannya secara menyedihkan. Sincie sendiri ada berbakat baik, cerdas, kelakuannya sangat menyukai orang. Maka itu, lenyap keanehannya, Jin Cheng suka terima bocah ini, malah ia telah bergulon dengannya. Kedua suhangmu ada jauh lebih tua daripadamu, 2 atau 30 tahun lebih, berkata Sang Guru kepada muridnya. Murid-murid mereka juga ada jauh terlebih tua daripada kau. Maka bisa kejadian, mereka akan sesalkan aku, yang aku telah terima kau, satu murid begini muda. Dan umpama kata kau belajar tidak berhasil, apabila nanti kau dipadu dengan murid-murid mereka dan kau kalah, ada alasan untuk mereka itu celah aku, pasti aku belajar sungguh-sungguh, suhu, Sincie pastikan. Lalu ia tanya, cuwi suhu itu ada murid suhu juga ia hendak turut Li Chiang Kun berperang, ia tidak punya tempo akan belajar dengan tetap padaku, sahut bok Jin Cheng. Aku cuma ajarkan ia ilmu pukulan Hok Hao U Chiang, tak dapat ia dipandang sebagai muridku, lalu ia tunjuk si gagu dan melanjuti, lihat ia. Setiap hari ia saksikan kita berlatih, dengan sendirinya ia dapatkan bukan sedikit kepandayan, akan tetapi apabila ia dipadu dengan dua muridku, bedanya bagaikan langit dan bumi saja Sincie kagum, hingga ia melengap. Ia telah saksikan kekuatan dan lihainya simpeh gagu, toh ia ini cuma satu pelajan dan kepandayanya didapat, katanya, boleh mencuri lihat saja, Ciusan pun gagah sekali, toh ia cuma peroleh satu Hok Hao U Chiang. Semua itu adalah bukti-bukti yang menunjukkili lihainya guru ini. Maka jikalau aku belajar sungguh-sungguh, walaupun aku tak dapat susul kedua suheng, tentu sedikitnya aku bisa dapat kepandayan sebagai si gagu ini, pikir ia. Dan pikiran ini membuat ia girang sekali. Kami kaum Hoa Sanpei mempunyai beberapa aturan, Bok Jing Cheng berkata lebih jauh. Itu mengenai pantangan berbuat cabul, melakukan pekerjaan sebagai piausu dan lain-lain, sekarang belum dapat aku jelaskan kepada kau, karena kau tentunya tidak mengerti. Melainkan kau hendak pesan dua rupa kepada kau, yaitu kau mesti dengan kata, Guru, kau mesti jangan lakukan apa-apa yang buruk. Kau mengerti pasti aku akan dengar perkataan suhu, tidak nanti aku berbuat buruk, jawab Seng Murid. Bagus berkata guru itu. Sekarang mari kita mulai berlatih. Karena tempohnya sangat mendesak, Cui Suaksumu ajarkan kau Hok Hao U Chiang secara sekelebatan saja. Sebenarnya, ilmu pukulan itu mempunyai kefadahan yang utama, usiamu masih terlalu muda, apabila kau terus yakinkan itu, kau tak akan dapatkan kesempurnaan. Maka sekarang aku nanti mulai kau dengan tiang kunsip Toan Kim, dulu pernah Nye Suaksu ajarkan aku pukulan itu, Seng Chie terangkan. Ya, tetapi itu belum berarti kata Seng Guru. Apa kau rasakah sudah pandai guna itu? Kau keliru jauh. Jikalau kau telah sempurnakan tiang kunsip Toan Kim, di dalam kalangan Kang O, tentulah tak banyak orang lagi yang sanggup kalahkan padamu, Seng Chie melengak pula. Ya, ya, suhu, kata ia, yang tak berani banyak omong lagi. Sekarang kau lihat, habis itu, kau turuti, kata Seng Guru. Bok Jin Cheng lantas jalankan tiang kunsip Toan Kim, muridnya mengawasi. Seng Chie heran, ilmu silat yang guru ini jalankan, semua mirip dengan yang ia peroleh dari Nye Ha O O. Ia jadi tidak mengerti, apakah kefaedahannya ilmu pukulan itu. Sedang bocah ini berpikir keras, Seng Guru tegur padanya. Apakah kau sangka gurumu perdayakan kau? Tanya Bok Jin Cheng. Mari, mari, kau coba serang aku, asal kau bisa jamret saja baju atau langgar ujung bajuku, anggaplah kau benar sudah pandai. Bocah itu tidak berani serang gurunya, ia cuma bersenyum saja, tak bergerak ia dari tempatnya berdiri. Hayo maju, aku sedang ajarkan kau ilmu silat ke guru itu mendesak. Mendengar bahwa ia hendak diberi pelajaran, Seng Chie lantas maju, dengan satu lompatan, ia sambar baju gurunya, yang memakai tungsa, baju panjang. Ia rasa ia bakal berhasil menjemret, tidak tahunya, baru ia hampir mengenai atau ujung baju itu seperti mundur sendirinya. Ia maju pula, atau lantas, ia kehilangan gurunya itu. Aku di sini kata si guru sambil tertawa, dengan tangannya ia tekan pundak orang. Ia ada di belakang si murid. Seng Chie berdiam, tetapi dia geraki tubuhnya dengan gerakan au cuh an sin atau burung elang jumpalitan. Ia bergerak dengan gesit sekali, kedua tangannya dipentang, untuk merangkul. Tapi ia merangkul tempat kosong, ia tak lihat gurunya. Apabila ia berpaling, ia tampak gurunya itu berdiri dari dia jauhnya kira-kira tiga tumba. Aku mesti bisa jambak padamu pikirnya, yang jadi sangat penasaran. Ia lompat pula, secara sangat gesit, tangannya diulur. Tangan bajunya bok jinceng dikibaskan, tubuhnya ikut mencelat. Dengan begitu, ia hindarkan dari terkaman, hingga kembali seng murid tangkap angin. Sin Chie tidak jadi putus asa, dia malah tidak mendongkol. Sebaliknya, ia tertawa hai hai hai, menandakan kegembiraannya. Ia mengejar, ia memilu kemana si guru putar tubuh. Tiba-tiba ia lihat si gagu gerak-gerakan tangannya sebagai tanda untuknya. Diam-diam ia menaruh perhatian, mendadakan hatinya tergerak. Benar-benar suhu gunakan tiang kun sip tok ankim, ia memikir. Kenapa suhu ada begini gesit? Ia masih mengubar terus, tapi sekarang dengan perhatikan gerak-gerik gurunya itu. Ia sudah paham benar sekali semua gerakannya. Ia terus menaruh perhatian, akan setelah itu, ia pun menelat gerakan gurunya, hingga lantaslah terlihat, dia pun jadi gesit beberapa lipat. Bok Jin Cheng senantiasa awasi sengburit, diam-diam-diam manggut-manggut. Anak ini benar-benar bisa terima pelajaran, pikir dia. Sin Cie perhebat pengejarannya, karena ia bisa bergerak terlebih sebat pula, akan tetapi di depan dia, gurunya pun bertambah-tambah gesit, hingga sia-sia saja pengejarannya. Hingga berdua mereka seperti merupakan bajangan saja. Lagi sekian lama, mendadakan bok Jin Cheng berlompat, akan tubruk muridnya, tubuh siapa ia angkat tinggi-tinggi. Murid yang baik, anak yang manis berkata dia sambil tertawa berkah-kakan. Suhu kata seng murid, yang girang luar biasa, karena sekarang ia insaf kemujijatan tiang kun sip tok an kim. Bagus, anak, sebegini sudah cukup untuk latihanmu kata seng guru. Ia turunkan tubuh Sin Cie, ia lepaskan cekalannya. Sekarang kau ulangilah sendiri. Sin Cie menurut, ia lantas jalankan tiang kun sip tok an kim. Setelah mengawasi beberapa ulangan, bok Jin Cheng masuk ke dalam. Sin Cie tidak turut gurunya beristirahat, ia masih berlatih terus, sampai belasan kali, hingga ia tambah mengerti kefagahannya ilmu silat itu, yang berpokok pada kegesitan. Ia ada demikian kegirangan, hingga malam itu tak dapat ia tidur dengan nyenyak, terus ia bayangi itu ilmu pukulan, sampai mimpi pun ia masih berlatih. Besoknya pagi, baru saja fajar, bocah ini sudah bangun, untuk berlatih, karena ia khawatir pengajarannya kemarin nanti terlupa. Ia belajar seorang diri, dengan sungguh-sungguh. Berselang belum lama, selagi bocah ini sangat bersemangat, ia dengar suara batuk-batuk di belakangnya, apabila ia berpaling, ia lihat gurunya. Bok Jin Cheng berada di belakang muridnya, sambil tertawa. Suhu ia memanggil, terus ia berdiri diam, kedua tangannya dikasih turun. Kau telah mengerti dengan cepat, inilah bagus, berkata Sang Guru. Tapi kau baru mengerti bagian atas, bagian bawahnya belum, di bagian bawah, kau masih kosong, apabila kau hadapi lawan lihai, kau bakal celaka. Kau mesti bersikap begini, guru itu lantas mengasih contoh. Sekarang hayo kau turut. Sin Cie menelat gurunya, ia mengerti dengan cepat, setelah mana, terus ia jakinkan ini ajaran baru, hingga ia kembali dapat tambah pengertian. Selanjutnya, tidak pernah Sin Cie abaikan ajaran-ajaran gurunya. Sang tempo lewat dengan cepat, selang tiga tahun, bocah ini telah masuk usia dua belas tahun. Ia berlatih dari kecil, sekarang tubuhnya jadi kuat sekali, pasak dan gesit. Seperti biasanya, Bok Jin Cheng suka turun gunung, untuk pesiar, kalau ia pergi, ia pergi untuk dua atau tiga bulan. Setiap kali ia pergi, ia ajarkan muridnya pelbagai ilmu, apabila ia pulang, ia lantas menilik, untuk mengajarkan terlebih jauh. Ia puas mendapati muridnya belajar rajin sekali dan pesat kemajuannya. Pada suatu hari yang toh aning goh siat, sehabisnya minum arak hiong hang ciu, dengan tiba-tiba saja Bok Jin Cheng keluarkan gambarnya Chow Suya, ia memberi hormat sambil taikui, ia perintah Sin Cie turut menghormatinya sebagai dia. Kemudian dia kata pada muridnya, Sin Cie, tahukah kau, apa sebabnya hari ini aku suruh kau menghormati Chow Suya murid ini goyang kepala. Bok Jin Cheng masuk ke dalam kamarnya, akan keluar pula dengan satu peti kayu kecil, tetapi pandang, yang ia letaki di atas meja, apabila ia telah buka tutup peti itu, nyata di dalamnya terletak sebilah pedang yang sinarnya bergemir lapan menyilaukan mata. Pedang itu pandangnya tiga kaki. Sin Cie terkaget. Apa suhu hendak ajarkan pedang pada kutanya dia? Seng Guru Manggut, ia jumput keluar pedang tajam itu. Kau berlutut, dengar perkataanku, tiba-tiba kata dia, suaranya keras, sikapnya keren dengan mendadakan. Tanpa banyak omong, murid itu tekuk kedua lututnya. Pedang adalah rajanya ratusan macam alat senjata, berkata Bok Jin Cheng, pedang ada gegaman paling sukar untuk dipelajarkan. Tapi kau ada berotak terang, kau pun berhati keras, aku percaya kau akan sanggup mempelajarinya. Ilmu pedang kaum kita, Hoa Sanpei, yang diwariskan berulang-ulang, mengandal kepada si ahli waris, tetapi buktinya sampai sebegitu jauh, senantiasa tambah saja kemajuannya. Di kalangan lain, ada umum Seng Guru tinggalkan satu ilmu pukulan yang dirahasiakan, karena ini, satu angkatan dengan satu angkatan, murid-muridnya tambah kurang kepandainya, tetapi kita, kita tidak berbuat demikian. Benar kita memilih murid dengan keras, tetapi setelah dipilih, kita berikan dia semua pelajaran, malah di bagian ilmu pedang, setiap akli waris menambah kepandainya. Ilmu pedang kita sulit untuk dipelajarkan, hanya setekah mengerti, orang akan insaf itu dengan sempurna, dan asal orang bisa wariskan, dia sudah seperti tidak ada tandingannya. Sekarang aku hendak ajarkan kau ilmu pedang, tapi kau mesti sumpah dahulu bahwa kau tidak nanti bunuh sekalipun satu orang yang tidak bersalah. Dosa sinciai jawab gurunya itu, ia kata, ini hari suhu ajarkan teo cu ilmu pedang, apabila di belakang hari aku binasakan seorang yang tidak bersalah, maka pasti aku pun bakal binasa terbunuh orang bagus. Hayo bangun sinciai berbangkit, untuk berdiri. Aku tahu kau berhati mulia, tidak nanti kau bunuh orang tanpa alasan, kata guru ini, akan tetapi saat ada. Berlainan, ada saatnya untuk silat memberdakan kebenaran dari kepalsuan, inilah yang harus dijaga. Asal kau senantiasa berpokok pada kejujuran dan belas kasihan, aku percaya tidak nanti kau membunuh secara keliru. Maka hal ini mesti kau ingat baik-baik, sinciai manggut, ia beri pula janjinya. Sekarang kau lihat, berkata sang guru akhirnya. Ia cekal pedang dengan tangan kanan, tangan kirinya diletaki di atas itu, habis itu ia mulai bersilat, hingga sinar pedang memain, minyam berbagaikan naga dan ular, cahayanya seperti biang lala.